Pemirsa tidak percaya akan virus corona seorang pelanggar protokol kesehatan di Ciracas, Jakarta Timur melawan petugas saat terjaring razia masker. Petugas pun melakukan penelusuran guna memberikan pembinaan terhadap pelanggar. Pria pengendara motor ini melawan petugas lantaran tak terima saat hendak diberikan sanksi. Pelanggar terjaring razia masker di Jalan Tanah Merdeka, Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Adu mulut antara pelanggar protokol kesehatan dengan petugas tak terhindarkan. Bahkan pelanggar juga mengucapkan dirinya tidak percaya COVID-19. Petugas pun melakukan penelusuran guna memberikan pembinaan terhadap pelanggar yang melawan petugas. Pelakunya tidak bermaskar. Terus dari Bapak Kepolisian, Bapak Binsa, ngasih pengarahan. Bapak yang pelakunya malah ngotot, tidak percaya COVID-19. Tentunya dari petugas sudah membuat edukasi-edukasi yang bersifat pembinaan. Tapi memang pelanggar sendiri memang susah diingatkan. Kami dalam pelaksanaan tugas itu sesuai dengan regulasi yang ada. Yaitu kegiatan Jakarta bermasker. Ketika ada warga yang tidak bermasker, kita kasih masker. Pada saat itu, kita kasih masker juga nggak mau. Pak, nggak ada COVID-19, Pak. COVID-19 itu cuma nyusahin orang. COVID-19 itu hanya manusia yang bikin. Dalam razia yang digelar petugas gabungan, sedikitnya 10 pengendara motor terjaring razia lantaran tidak mengenakan masker. Petugas meminta agar seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan guna menekan angka penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, INews melaporkan. Sejumlah pegawai kejaksaan negeri Bojonegoro, Jawa Timur histeris saat divaksin COVID-19. Pegawai kejaksaan tersebut mengaku takut pada jerum suntik. Tinggal seorang pegawai kejaksaan negeri Kabupaten Bojonegoro yang ketakutan saat disuntik vaksin COVID-19 ini mengundang tawa pegawai dan tenaga medis. Ia sempat histeris dan enggan divaksin setelah didampingi teman-temannya. Pegawai kejaksaan yang mengaku takut jerum suntik ini akhirnya bersedia divaksin COVID-19. Takut suntik? Tapi takut jerum banget. Kenapa? Takut jerumnya. Sudah lama? Pernah suntik atau gimana? Tidak pernah. Selama ini tidak pernah sakit di suntik itu? Tidak pernah. Sedikitnya terdapat tiga orang pegawai dan staf kejaksaan negeri Bojonegoro yang fobia dengan jarum suntik. Dalam vaksinasi COVID-19 pertama ini, 80 orang mengikuti vaksinasi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, Ainews melaporkan. Setelah 170 penghuni-nya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil swab antigen, Pantai Asuhan dan Sekolah Bakti Luhur Kota Malang ditutup untuk isolasi maniri. Perlakuan khusus diberikan oleh Pemkot Kota Malang karena sebagian besar yang positif penyandang disabilitas. Pantai Asuhan dan Sekolah Bakti Luhur Kota Malang dijaga ketat setelah memperlakukan isolasi mandiri. Sebelumnya berdasar hasil PCR, 8 orang dinyatakan positif COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Sementara hasil tes swab antigen terhadap penghuni lain, 170 diantaranya positif dengan kondisi orang tanpa gejala. Sebagian besar merupakan penyandang disabilitas. Kondisi ini menyebabkan pemerintah Kota Malang memberikan perlakuan khusus. Anak-anak kita yang juga disabilitas, jadi harus ada perlakuan khusus. Kenapa kok tidak ditaruh di rumah isolasi atau di rumah sakit lapangan. Ini ada yang harus mapah, maksudnya harus pakai kursi roda dan seterusnya. Ada keahlian-keahlian tersendiri dan itu oleh para pengasuhnya sudah, pengasuhnya ke sini kan sudah yang lebih ngerti. Cuma tetap pakai protokol COVID-19. Yayasan Bakti Luhur sudah memenuhi syarat untuk isolasi mandiri. Pengawasan dilakukan oleh pihak Yayasan, Tim Medis Puskesmas, Petugas Polisian, dan TNI. Sejak pandemi, Yayasan sudah memperlakukan pembatasan maksimal dan tidak kontak dengan orang luar. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, AINews melaporkan. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak khawatir atas varian baru virus Corona B.1.1.7 di tanah air. Mengantisipasi virus baru, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta memperketat pemeriksaan penumpang yang baru tiba. Masuknya varian baru Corona B.1.1.7 telah diketahui sejak awal tahun 2021. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta mencatat dua warga Kabupaten Karawang yang tiba di bandara jalanin swab test dan hasilnya positif COVID-19. Sehingga dikarantina di rumah sakit atlet. Kuna mendeteksi para penumpang atas varian terbaru Corona B.1.1.7, pihak KKP memperketat para penumpang dengan memakai pemeriksaan gold standar. Yaitu anti-PCR. Jadi kalau disana negatif itu bisa dikwastikan bahwa dia negatif. Dan ini dilakukan dua kali. Dengan karantina lima hari. Berarti sebelum berangkat mereka diharuskan sudah berangkat RT-PCR. Kemudian masuk Indonesia dua kali RT-PCR serta karantina lima hari. Dan dilepas untuk bisa meneruskan perjalanan sesudah dinyatakan dia negatif. Menangkapi munculnya varian baru Corona ini, Presiden Joko Widodo meminta warga tidak perlu khawatir dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Tidak perlu khawatir karena ditemukannya dua kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus Corona dari Inggris atau B.1.1.7. Dua orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif. Dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru ini lebih mematikan. Pencegahan agar tidak tertular virus dengan varian baru ini juga telah kita lakukan bersama-sama. Untuk itu mari kita tetap berdisiplin, menjalankan protokol kesehatan dengan ketat seiring dengan pelaksanaan vaksinasi yang semakin. Varian terbaru diakini 70% lebih mengular dari Corona sebelumnya sehingga adanya lonjakan di 30 negara termasuk Indonesia. Presiden Jokowi meminta masyarakat menggaungkan cinta produk dalam negeri dan benci produk asing. Kami kembali usaha judah berikut ini. Terima kasih telah menonton!